selamat menikmati hari ini saya kebetulan berada di rumah sakit Zainal Abidin di IGD di rumah sakit Zainal Abidin kebetulan rumah sakit Zainal Abidin itu adalah merupakan salah satu pusat tujukan khusus virus corona di provinsi Aceh oke hari ini saya ingin berbicara mengenai virus corona yang sekarang ini lagi viral dan lagi heboh saya akan share buat bunda-bunda di rumah mengenai hal-hal yang bunda-bunda di rumah harus tahu mengenai virus corona tersebut nah itu artinya itu mahkota dia itu mirip mahkota makanya dibilang virus corona virus corona yang lagi viralnya saat ini yang dari Wuhan dari negara China yang heboh itu merupakan suatu virus strain baru dia satu golongan keluarga dengan virus MERS yang dulu ditemukan di Arab Saudi tahun 2013 kemudian sebelumnya lagi tahun 2003 ditemukan di China SARS mungkin mudah-mudahan masih ingat ya nah ini merupakan salah satu jenis strain virus terbaru 2019 NCOV jadi itu adalah 2019 novel coronavirus ya dimana virus ini khas dia akan menyerang saluran pernafasan gejalanya itu sebenarnya untuk virus ini masa inkubasinya itu sekitar 2 sampai 14 hari ya masa inkubasinya dan apabila seseorang terinfeksi itu biasanya gejala awalnya dia akan mengeluh gejala seperti biasa ya seperti flu biasa batuk, pilak, besin atau nyeri tengkorokan ya dan apabila terinfeksinya sangat parah itu bisa menyebabkan gangguan kesulitan pernafas atau kita bilang gagaran nafas bisa menyebabkan sepsis, shock, bahkan sampai kematian dan apabila gejala ini hilang ini harus dites dulu kalau misalnya dicek untuk cek virus coronavirus ini hasilnya negatif 2 kali dan tidak ada keluhan ya pasien diperbolehkan pulang untuk penyebaran untuk virus ini itu dia menyebarnya lewat udara ya lewat udara seperti ini dia nanti pertama sekali nanti akan masukkan lewat udara berarti kan dari mulut sama hidung kemudian dia akan masuk terus ke salam pernafasan atas yang pada akhirnya dia akan keparu sehingga pasien yang terinfeksi sulit untuk melakukan pernafasan sehingga menyebabkan gagal nafas apa yang harus dilakukan pada saat penyegahan? pastinya yang pertama itu jangan lupa cuci tangan cuci tangan yang bersih dengan air yang bersih, air mengalir dan menggunakan sabun kalau memang sudah terpaksa banget bisa mudah-mudahan menggunakan mungkin pembersih tangan yang menggunakan berbasis alkohol atau antis kebetulan saya tidak bawa tadi saya lupa ya antis bisa dicuci sebagian untuk preventif utama tapi ingat sebelum cuci tangan jangan pegang bagian wajah oke, kemudian setelah itu apabila ini batuk atau bersin bunda-bunda bisa menggunakan tisu kalau misalnya di bagian umum tisu atau kain jadi kalau misalnya batuk langsung tutup ini salah satu untuk menangkal oke, selain itu kalau misalnya bunda-bunda di ruangan publik misalnya di luar bisa menggunakan masker sebenarnya masker kalau misalnya untuk kita untuk cewek, wanita yang jelbab bagusnya masker yang bertali ya kalau untuk pria sih, untuk cowok gampang kalau misalnya mau pakai yang langsung tapi cewek nggak rebet ya pakai masker kayak gini juga boleh ya ingat yang bagian hijau, bagian luar yang putih di dalam ya kalau mau masang yang bagian kerasnya itu bagian atas ya ditekukin dulu ya usahakan ini nanti betul-betul rapet dengan hidung misalnya ya ini sebentar, sebentar nah ini betul-betul rapet ya kalau bisa tuh betul-betul rapet sekali rapet ya bagian atasnya itu yang keras ditekukan ini bagian atas yang lembek yang di bawah ya usahakan betul-betul rapet ini bisa digunakan kalau mau lepas, lepas langsung ya langsung ya ini kalau misalnya pun memang nggak bisa jangan di bagian depan ingat sekali pakai langsung dibuang ya nah kalau misalnya sudah pakai masker saya lupa tadi jangan pegang bagian depan ya kalau masker pokoknya begitu dilepaskan langsung lepas luar di bagian belakang langsung buang sekali pakai ya satu lagi mungkin penjagaannya kalau misalnya kan kita tahu nih wilayah outbreak terutama Cina ya sebenarnya ada tempat-tempat yang lain juga tapi untuk hindari misalnya bunda-bunda nih mau ke perjalanan ke tempat negara-negara yang lagi terinfeksi seperti Cina dan yang lain dan hindari kontak sama pasien-pasien terinfeksi ya pastinya juga hindari kontak dengan makan-makanan daging yang curiga terinfeksi virus tersebut ini khususnya untuk bunda-bunda yang berada di luar negeri ya kayak di Cina gitu ya nah mungkin tambahan yang terakhir sedikit kalau makan terutama daging jangan lupa dicuci yang bersih cuci dan dimasak yang bersih ya karena itu salah satu pencegahan yang untuk saat ini sangat efektif intinya kenali diri sendiri sayangi diri sendiri usahakan yang terbaik insya Allah semoga informasi ini berguna untuk bunda-bunda di rumah tentunya dan saya doakan semoga kita dijauhi dari hal yang tidak diinginkan ya semoga terutama Indonesia semoga kita tidak terkenal lah virus seperti kejadian di Cina dijauhi namun jula bezalib pokoknya kita dijauhi dari hal yang tidak diinginkan oke saya rasa cukup disitu ini penjelasan tentang singkat tentang virus corona semoga membantu untuk bunda-bunda di rumah saya tutup seperti biasa jangan lupa untuk sehat jangan lupa sehat saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati